selamat menikmati 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 ini dari aluminium dari metal dari karet dari karet dari karet dari aluminium dari aluminium dan juga anti karat dan di di sini di sini seperti ini di sini seperti ini di sini 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 jadi ini disarankan untuk mancing air tawar yang dico ini ya yang daimos ini yang daimos ini daido daimos ini dia ukurannya sama 2000 dan untuk kapasitas narnya sini dia power handle juga power handle juga wih nyaring guys wih suara nyaring bagus modelnya bentuknya bagus gitu sama dia model disini seperti ini juga tuh 2000 dia bahan juga sama bahannya juga sama dari ammonium steel dari metal aluminium ini juga dari karet terbuat dari karet sekarang kita yang terlahir ini daido glory daido glory daido glory kalau tipe yang ini yang glory ini agak besar dia kurang saiznya 4000 kurang saiznya 4000 kurang saiznya 4000 dengan bearing 12 plus 1 dia agak berat sedikit tapi gak terlalu berat-berat banget sepeng gak kalau untuk mancing-mancing ikan besar ikan ikan kakak atau di laut ini pas banget power handle juga yang ini nah ini bahannya yang menarik guys warnanya itu ini terbuat dari ammonium bukan karet ini terbuat dari ammonium semua bahannya itu itu bukan dari karet ya ujungnya biasanya dari karet ini gak kalau yang kalau yang kalau yang lowly itu gak dengan bahan ammonium sama dia batangnya cukup kuat ini spesifikasinya ada disini ini bahasanya pakai bahasa jepang ya hehehe dia yang saiznya 4000 4000 kalau untuk mancing ikan besar ya sasarannya ya real ini jadi kalau untuk benar yang 0,50 yang LB nya 45 atau LB nya 50 gini ini lori BBG 4000 lori BBG 4000 dengan kapasitas senar yang jumbo besar kapasitas senarnya ini karena saiznya 4000 ini kapasitas senarnya besar banget guys ini dan kita lori dan lori dan lori sahabat tapi kalau menurut saya ketiga ketiga penjelasan real ini untuk air tawar dan untuk air asin jadi kalau seumpamanya kita pilih real itu jangan salah seumpamanya kalau untuk pilih real yang SW itu kalau yang SW dia sudah diungkapi apa namanya dari bahannya itu sudah terbuat sudah diperuntukkan untuk ke laut jadi tahan kedapan air asin yang SW yang SW ini dia yang SW ini yang SW ini yang SW ini yang SW yang merah ini kecil tapi dia sudah SW jadi kalau yang apa namanya pemacing yang sering-macing di laut saya sarankan realnya untuk menggunakan real yang sudah SW jadi kebanyakan Daido ini banyak yang sudah SW ya yang tipe-tipe yang lain juga bukan cuma Bugitech yang sudah SW yang lainnya juga yang saya review sebelumnya juga itu sudah SW sudah diungkapi SW jadi jadi alangkah baiknya kalau umpamanya kita mancing di laut kita memilih memilih-milih dulu dengan teliti real mana yang harus kita beli untuk penggunaannya masing-masing dia ada fungsinya dari keterangan tiap-tiap real ini oke guys cukup sekian jangan lupa like subscribe dan komen ya show